Nostapa Medina Zen meniti jalan panjang di kursi pesakitan. Batinnya merintih, menguntai cerit paling pilu. Dari dalam penjara, bilik cerita yang paling menyiksa fisik dan batin inilah, Medina mengirim sepucuk surat pada Marissa Ica. Dalam isi surat, Medina menyesal. Ia mengaku telah hilaf, mengambil langkah jauh yang merugikan nama baik Marissa. Di bingkai inilah, Medina berharap Marissa terkotok hati untuk membukakan pintu maaf sekaligus bersedia mengunjunginya. Tapi sayang, untayan isi hati Medina dalam sepucuk surat itu tak mampu goyahkan hati Marissa. Rasanya seperti kik bercanda gitu ya. Kayak aku udah gak nakal lagi kok gitu. Jadi kayak, ah kayaknya kasus kita yang kemarin kayaknya bukan kasus bercanda gitu. Sebegitu sombong, menjatuhkan keluarga ku dan anak-anakku. Terus kayak kata-kata di sejajah seolah-olah kayak bercanda. Kok udah gak nakal lagi kok? Jika sepucuk surat Medina bisa menilap semua sakit hati Marissa Ica, barangkali nestapa derita yang ditanggung Medina tak separah ini. Soalnya, perbuatan istri Rukman Ashari ini sudah terlanjur membuat Marissa makan hati. Saking sakit hati, Marissa mengaku telah apaikan dua surat lain yang dikirim Medina sebelumnya. Surat pertama itu dititipkan ke suaminya. Surat kedua itu dititipkan ke lawyernya. Surat ketiga, saya gak tahu kemarin tiba-tiba ada yang mau WhatsApp saya. Meminta maaf sih. Cuma menurut saya, apa ya kita kan tahu ya. Maksudnya orang yang dari hati seperti apa ya. Bener-bener kayak meminta maaf gitu. Kalau ini kayak isinya ya gitu, hampir-hampir bercandaan semua. Ya makasih ya, kayak kata-kata biasa aja. Makasih dengan begini aku setelah berubah, pengarah ke lagi kok gitu. Jadi kayak gak ada keseriusan. Nelangsanian hati Medina Zen. Usahanya untuk mendapat simpati dari Marissa Icah gagal total. Sementara di sisi lain, hatinya kian terpuncang. Lantaran terlilit dua perkara berbeda. Yaitu kasus pengacaman dan pencemaran nama baik. Medina terancam akan lebih lama di penjara. Andai perkara dugaan pencemaran terhadap Marissa naik ke persenjangan. Benarkah itu artinya Medina akan sulit keluar penjara? Ya karena ada laporan polisi yang selanjutnya, pasti dia ada membahas. Atau mengiming-iming yang mungkin sehingga saya tidak melanjutkan laporan polisi yang selanjutnya. Makanya dia, kan dia gak usah keluar. Otomatis ya dia bagaimana cara menempuh untuk bertemu dengan saya. Masih terekam jelas di Benark Marissa Icah bagaimana dirinya dipermalukan Medina saat itu. Kali itu niat untuk mediasi dengan Medina dan menyudahi laporan polisi. Nyatanya malah berujung drama. Medina terlibat perang mulut dengan Marissa hingga mengaku menjadi korban penganiayaan. Ia bahkan dekat mengadukan Marissa ke polisi. Jelakannya ketika laporannya dihentikan, Medina malah terjebak dengan laporan baru Marissa Icah. Dia preskon sama pengacaranya, sama suaminya bahwa katanya, ya saya itu mau mediasi, tapi ternyata saya malah kena tindak pidana kekerasan, penganiayaan. Di sini saya kena kepala saya, kaki saya biru-biru, kata dia gitu. Dia preskon tuh. Sebelum laporan polisi? Udah dong. Oh, udah laporan polisi, jadi dia preskon. Dia mau buktikan bahwa, dan makanya saya telah melaporkan Marissa Icah di Polres Selatan dengan tindak pidana penganiayaan. Karena saya telah dianiaya oleh Marissa. Ya saya sebagai warga negara yang baik, saya nggak mau banyak bicara, ya saya buat laporan baru dong. Karena saya merasa, saya dicemarkan kembali, dan kedua, Anda telah membuat laporan palsu. Lantas, seperti apakah kondisi perkembangan laporan dugaan pencemaran nama baik yang diadukan Marissa Icah terhadap Medina? Saat ini kasusnya sudah ditapkan sebagai tersangka, ya MZ. Sudah ditapkan sebagai tersangka, berkas perkara sudah dikirim, Bahkan ada P-19 yang tidak begitu banyak. Saya sudah memberikan keterangan juga sebagai saksi, karena pada saat itu juga saya sebagai saksi, karena saya yang menampingi Icah, dan Icah juga sudah kasih keterangan, ya mudah-mudahan perkara ini P-21, dan bisa lagi lanjut masuk di sidangan lagi. Saya menganggap karena ini bentuknya laporan polisi, ya perkara ini bisa lanjut terus. Medina Zain ketar-ketir, hidupnya tak tenang. Akibat olahnya sendiri, Medina harus tanggung risiko serius. Padahal, adai saja istri Luqman Asahara ini tak bertiga drama, bisa jadi sebentar lagi ia bisa menghirup udara bebas. Tapi apa daya, nasi sudah jadi bubur. Medina harus terima hukuman apapun nanti. Lantas, Sudika Marissa Icah beri maaf dan buka pintu damai. Ketemu, ketemu, insya Allah nanti. Kemarin Kak Fitri yang ngasehatin, udah sayang, ayo kita datang ke sana gitu. Kak Fitri temenin gitu. Iya kak, tapi kalau untuk cabut kayak nggak ya kak. Iya sih, tadi aku kasihan. Ternyata dia itu ngirim surat, gara-gara mau ada laporan yang kamu mau naikin lagi. Aku nggak jadi kasihan deh, kata Kak Fitri. Ya, sebagai manusia yang diajarkan oleh Tuhan kita, kan kita harus memuafkan. Tentunya saya sudah memuafkan dalam hari saya. Cuma kan perasaan seumur harus berjalan. Tentunya saya sudah memuafkan dalam hari saya.